Di sini kita memiliki sebuah pertidak samaan, dan kita diminta untuk mencari batas-batas nilai dari X. Nah, untuk pembilangnya kita dapat memfaktorkannya, itu menjadi 2X-1 dikali dengan X plus 3, lebih kecil 0. Tetapi, untuk penyebutnya kita harus menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar D per 2A, sehingga kita masukkan bahwa A adalah 2, B adalah 2, C adalah min 6, sehingga bersama menjadi min 2 plus minus akar D kuadrat min 4AC, yaitu 4 min 4 dikali 2 dikali dengan min 6. Dibagi dengan 4, maka min 2 plus minus akar 4 ditambah dengan 48, dibagi dengan 4, maka hasilnya menjadi min 2 plus 2 akar 13 dibagi dengan 4, yaitu X1, dan untuk yang X2 adalah min 2, min 2 akar 13 dibagi 4, jadi X2. Kita dapat menyederhanakan, X1 menjadi min 1 ditambah akar 13 dibagi dengan 2, untuk X2 adalah min 1, min akar 13 dibagi dengan 2. Nah, untuk pembilangnya, X-nya adalah setengah, dan X adalah min 3. Sekarang kita bisa membuat sebuah garis bilangan, karena garis bilangannya yang paling kiri adalah min 3. Sehingga, setelah min 3 adalah, perlu ditahui bahwa akar 13 adalah 3,6 sekian. Sehingga, untuk X1, 2,6 bagi dengan 2, sehingga 1,3 sekian. Lalu, untuk X2 adalah min 4,6 bagi dengan 2, sehingga menjadi min 2,3 sekian. Sehingga, di sini adalah min 2,3 sekian. Di sini adalah setengah, dan di sini adalah 1,3 sekian. Lalu, kita ambil sebuah titik di antara setengah dan min 2,3. Yaitu, X sama dengan 0, sehingga menjadi min 3, per min 6, sehingga 1, per 2. Di sini positif, di sini negatif, positif, negatif, positif, selang-seling. Karena tidak ada akar yang berjumlah ganda-genap. Sehingga, kita diminta untuk mencari yang lebih kecil, yaitu yang negatif, ini. Dan, perlu diingat bahwa, di sini, semuanya merupakan bulatan kosong. Kenapa? Karena persamaannya adalah lebih kecil 0. Sehingga, pembilangnya tidak boleh 0, karena tidak memenuhi persamaan. Dan, penyebutnya tentu tidak boleh 0, karena jika 0, akan tak terdefinisi. Maka, untuk HP-nya adalah min 3, lebih kecil X, lebih kecil min 1, min akar 13, per 2. Atau, setengah, lebih kecil X, lebih kecil min 1, ditambah akar 13, per 2. Di mana X adalah bilangan real. Sampai jumpa di soal berikutnya.